Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halurkan Universitas Negeri Padang tidak terasa sepekan telah berlalu. Berikut rangkuman sepekan kegiatan Universitas Negeri Padang. Pada pekan ini Universitas Negeri Padang meraih prestasi, yakni mahasiswa program studi manajemen pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Inaya Nurmayeni meraih juara 1 Dota Gendre Putri Kota Padang dan runner-up 3 Dota Gendre Putri Sumatera Barat tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang dan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Prestasi selanjutnya, Syarif Ardian Syaf, mahasiswa Departemen Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang berhasil meraih prestasi membanggakan. Dengan gelar juara terbaik 5 dalam ajang pemilihan Duta Bahasa Tingkat Nasional tahun 2023 dan terbaik 1 dalam pemilihan Duta Bahasa Sumatera Barat 2023. Berita pertama pada minggu ini, Senin 8 Januari 2024, Universitas Negeri Padang resmi buka prodi kedokteran hewan. Berita selanjutnya, Sosialisasi Pengisian PDSS 2024 Prof. Dan Efri, tanggung jawab sekolah jika siswa gagal daftar SNBP. Berita selanjutnya, selama 2 bulan, 4 dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang lakukan penabdian masyarakat internasional di Kamboja. Berita selanjutnya, masih pada hari yang sama, berkuat kualitas manajemen dan kinerja Prof. Gan Efri lantik pejabat unsur di bawah rektor sesuai standar organisasi dan tata kerja perguruan tinggi negeri badan hukum. Berita berikutnya, 2 orang mahasiswa prodi kimia, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam Universitas Negeri Padang ikuti internship program di Jepang. Berita berikutnya, selasa 9 Januari 2024, Gelar Sosialisasi Ketua LTPM Universitas Negeri Padang ajak dosen FPP pendamani aturan proposal DRTPM. Berita berikutnya, fakultas psikologi dan kesehatan, Gelar Sosialisasi Kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024, serta workshop penulisan buku. Berita selanjutnya, terobosan menuju World Class University, Universitas Negeri Padang kirim tim PKM internasional ke Kamboja. Berita selanjutnya, Rabu 10 Januari 2024, UNP kunjungi National University of Singapore untuk kerjasama pendidikan kedokteran. Berita selanjutnya, Kamis 11 Januari 2024, tingkatkan kerjasama UNP lakukan lewatan ke Universiti Tun Hussein on Malaysia. Berita selanjutnya, Jumat 12 Januari 2024, Subuh Mubarak Universitas Negeri Padang pagi ini, wakaf sebagai ibadah sosial dan ekonomi. Berita berikutnya, fakultas pariwisata dan perhotelan tanda tangani nota kesepahaman dengan Aston Hotel Tanjung Pinang. Berita selanjutnya, Rektor Universitas Negeri Padang, narasumber FGDPTN pendamping transformasi umrah menuju PTN BLU. Berita selanjutnya, Sabtu 13 Januari 2024, empat dosen fakultas bahasa dan seni Universitas Negeri Padang melalui pengabdian masyarakat internasional di Kamboja. Dan berita terakhir pada pekan ini, jadi wadah penyalur potensi mahasiswa dalam bela negara, resimen mahasiswa Universitas Negeri Padang gelar di basis anggota baru. Demikian rangkuman sepekan kegiatan Universitas Negeri Padang. Saya, Sylvia Rotebelima, dari Fakultas Ekonomi dan Misnis, izin pamit. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.